Pada tanggal 21 Agustus 2021 kemarin, bertempat di Pantai Cacalan, Banyuwangi, Jawa Timur, PT Lundin Industry Invest resmi meluncurkan kapal cepat rudal KCR berdesain trimaran. Kapal tersebut diberi nama KRI Golok 688. Ini adalah kapal berlunas 3 ke-2 yang telah dibangun oleh PT Lundin, di mana kapal yang pertama yaitu KRI Klewang terbakar habis sebelum diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Menurut Kasal, laksamana TNI Yudomar Gono, sebagai kapal cepat rudal, nantinya KRI Golok akan dilengkapi dengan persenjataan dan rudal. Namun tidak disebutkan jenis rudal apa yang nantinya akan dibawa oleh KRI Golok. Pada video ini akan dibahas beberapa jenis rudal antikapal yang bisa disematkan pada KRI Golok. Yang pertama, rudal antikapal Exocet MM40 Blok 3. Rudal buatan MBDA Perancis ini sudah tidak asing lagi bagi TNI Angkatan Laut. Karena beberapa kapal perang TNI AL sudah dilengkapi dengan rudal antikapal Exocet. Rudal seberat 780 kg ini mampu melesat dengan kecepatan high subsonic 0,93 Mach dan mampu menggasak target hingga jarak 170 km. Pada latihan gabungan TNI tahun 2019 lalu, TNI Angkatan Laut sukses melakukan uji coba penembakan rudal antikapal Exocet MM40 Blok 3 yang diluncurkan dari KRI Sultan Iskandar Muda 367. Yang kedua, rudal antikapal C705. Rudal antikapal C705 adalah rudal buatan China Aerospace Science and Industry Corporation. Rudal seberat 320 kg ini mampu melesat dengan kecepatan high subsonic. Dan mempunyai jangkauan menyasar target hingga 75-80 km. Jika dilengkapi dengan booster jarak jangkau, rudal ini bisa mencapai 170 km. Rudal antikapal C705 ini juga bukan barang asing bagi TNI Angkatan Laut. Karena sudah digunakan pada kapal cepat rudal kelas celurit dan kelas sampari. Rudal ini juga sudah pernah diuji coba dalam beberapa kali latihan oleh TNI AL. Namun, pada pengujian di tahun 2016, dalam latihan armada jaya, rudal C705 yang diluncurkan dari KRI Celurit 641 mengalami masalah pada saat peluncuran, sehingga gagal mengenai target. Uji coba terbaru penembakan rudal C705 dilakukan pada latihan praarmada jaya pada bulan April tahun ini, di perairan Natuna. Dalam uji coba tersebut, dua rudal C705 yang ditembakkan dari KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 berhasil mengenai target dan menenggelamkannya. Yang ketiga, rudal antikapal C802. Rudal ini dibuat oleh China Heying Electronic Mechanical Technology Academy. Rudal dengan bobot 715 kg ini mampu melesat dengan kecepatan 0,9 Mach dan bisa menghajar target hingga jarak 80-120 km. Rudal antikapal C802 sudah digunakan oleh TNI Angkatan Laut pada kapal patroli cepat 57 meter, kelas padrong dan kelas todak. Yang keempat, rudal antikapal RBS-15. Rudal antikapal besutan Saab Bofor Dynamics Sweden dan DLBGT Defense Jerman ini pernah diberitakan akan digunakan pada kapal Klewang Klas. Tetapi Saab dikabarkan mengundurkan diri dari proyek kapal Klewang Klas. Namun bukan hal yang tidak mungkin, rudal ini akan dipasangkan pada KRI Golok. RBS-15 Gengir adalah versi terbaru dari rudal ini. Rudal antikapal RBS-15 Gengir mempunyai bobot 650 kg. Rudal ini mampu melesat dengan kecepatan subsonik 0,9 Mach dan dapat menyasar target hingga jarak 300 km. Yang kelima, rudal antikapal NSM. Naval Strike Missile NSM dikembangkan oleh perusahaan asal Norwegia, Kongsberg Defense and Aerospace. Rudal seberat 407 kg ini mampu melesat dengan kecepatan subsonik 0,9 Mach dengan jangkauan maksimum 185 km. Yang keenam, rudal antikapal Atmaka. Walau tergolong rudal pendatang baru, rudal antikapal besutan perusahaan Roket Sun Turki ini telah sukses di uji coba. Dengan berat 800 kg, Atmaka bisa melesat dengan kecepatan subsonik 0,9 Mach dan mampu menjangkau target hingga jarak 220 km. Disebutkan surat kabar Turki, huriet.com.tr, delegasi militer Indonesia turut hadir dalam uji coba rudal antikapal buatan Turki ini. Dari 6 jenis rudal antikapal tadi, kira-kira mana nih menurut pendapat sahabat yang paling cocok untuk dipasangkan pada KRI Golok? Silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol melah subscribe dan aktifkan juga tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat bisa berlangganan video terbaru dari channel ini. Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel Youtube Sahabat 6.2. Sampai jumpa lagi di video-video menarik. Sampai jumpa lagi di video-video menarik. Sampai jumpa lagi di video-video menarik. Saya jangan lupa di video-video men Granada. Terima kasih telah menonton!